Selasa siang, Bandara Abdul Rahman Saleh Malang kembali dibuka. Otoritas Bandara pastikan kondisi ini situasional seiring pemantauan erupsi Gunung Bromo. Sempat ditutup sejak Senin kemarin, selasa siang operasional Bandara Abdul Rahman Saleh di Malang, Jawa Timur kembali dibuka. Satu penerbangan selasa pagi terlanjur dialihkan ke Bandara Juanda, Sidoarjo. Sembilan penerbangan via Bandara Abdul Rahman direncanakan sesuai jadwal. Namun otoritas Bandara pastikan kondisi ini situasional melihat status Gunung Bromo. Kapan saja bisa tutup, bisa buka tergantung dari situasi ini. Jadi kita belum tahu sampai kapan. Jadi intinya pada saat ini 840 status Bandara Abdul Rahman Saleh Malang open. Sebelumnya bu vulkanis Gunung Bromo mengarah ke Barat Daya atau mengarah ke Bandara Abdul Rahman Saleh. Kondisi ini berbahaya untuk penerbangan. Satusan calon penumpang Senin kemarin sempat batal terbang karenanya. Tutu Sugiharto melaporkan untuk NET.